Warga desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kepupaten Ogan Komiring Ulu atau Oku Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan lima mayat pada Jumat 26 November 2021 sore. Seorang diduga mengalami pengguan jiwa mengamuk, pelaku membacok secara membabi buta terhadap lima orang warga setempat. Menurut warga, cara pelaku membunuh para korban sangat cepat dan nyaris tidak terdengar. Tahu-tahu, lima korban sudah terkabar. Pelaku masih terlihat santai pulang ke rumah dan membuang pisaunya. Akibatnya, lima warga kampung satu tewas terbunuh akibat diamuk pelaku yang diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, Otori Effendi alias Sueb, 25 tahun. Peristiwa menggegarkan itu terjadi pada Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari seripoku.com diketahui pelaku sekitar kurang lebih satu tahun tidak pernah keluar dari rumahnya. Lalu pada tanggal 25 November 2021, sekitar jam 21 waktu Indonesia Barat, pelaku keluar rumah. Saat itu pelaku melakukan pemukulan kepada Suharman bin Ibnu Hajar, 53 tahun. Selanjutnya, pada tanggal 26 November, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, pelaku menggunakan baju warna hitam melakukan penusukan terhadap Hendri. Selanjutnya, kurban atas nama Ikrom yang sedang melintas menggunakan sepeda motor berhenti setelah melihat keributan. Lalu pelaku melakukan penusukan kepada Ikrom. Setelah itu, pelaku langsung menuju ke sumur tak jauh dari lokasi kejadian dan bertemu kurban ketiga atas nama Erni yang sedang mengambil air. Pelaku lalu menusuk Erni. Melihat kejadian tersebut, kurban keempat Endang yang tak lain adalah suami Erni langsung keluar rumah. Tanpa basobasi, pelaku juga langsung menusuk Endang. Setelah kejadian, pelaku bertemu dengan kurban kelima, yaitu Sari, yang keluar rumah setelah mendengar keributan. Pelaku sempat merangkul Sari dan kemudian menusuknya. Setelah kejadian tersebut, pelaku kembali ke rumahnya mengendarai sepeda motor. Demikian informasi kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di channel Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!